Gubernur Sulawesi Barat, Ali Balmasdar, menerima bantuan alat pelindung diri dan bantuan masker dari PT Kencana Hijau Binalestari. Sebanyak 30 ribu masker dan 500 alat pelindung diri diserahkan secara simbolis di ruang kerja Gubernur Sulawesi Barat. Gubernur Sulawesi Barat, Ali Balmasdar, didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Barat, Fahruddin, menerima secara simbolis bantuan berupa 30 ribu masker dan 500 alat pelindung diri dari PT Kencana Hijau Binalestari di ruang kerja Gubernur Sulawesi Barat, Senin 15 Juni 2020. Penyerahan bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian PT KHBL terhadap upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mencegah dan menangani pandemi virus corona atau COVID-19. Kali hari ini bisa menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian perusahaan, kita bersama-sama berkotong-royong untuk membantu menangani bencana ini. Saya kira... Bantuan apa saja itu? Kita hari ini menyerahkan 500 set APD dan 30 ribu piscis masker. APD lengkap satu set untuk sejenis baju haumat. Usai menerima bantuan tersebut, dilakukan penanda tanganan berita acara penyerahan bantuan alat pelindung diri dan masker antara perwakilan PT KHBL kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Fahruddin, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan PT KHBL dengan memberikan bantuan berupa alat pelindung diri dan masker dalam rangka peduli COVID-19. Penyerahan APD sebanyak 500 set dan masker sebanyak 30 ribu piscis dalam rangka peduli COVID-19 yang diberikan oleh PT Kencana Hijau Binalestari. Perusahaan ini adalah mitra kerja dari UPTD, Kesatuan-Kesatuan Pengelolaan Hutan yang ada di Polman dan di Mamasa yang bergerak dalam bidang pemungutan ketah binus di KPH Mamasa Tengah dan KPH Mamasa Timur kemudian diangkut ke Polman untuk diolah lebih lanjut menjadi produk terpenting dan produk kondorukem. Saat ini pekerjaan pembangunan pabrik baru sampai tahap konstruksi dan siap untuk mengadakan erection menunggu dari mesin-mesinnya sementara dalam perjalanan dan kabar terakhir sudah sampai di Makasa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa tiba di Polman dan bisa melanjutkan konstruksi sesuai dengan jadwal dan tata waktu yang telah ditetapkan. Dengan adanya pabrik pengelolaan ini maka kita tidak menjual lagi ketah binus dalam bentuk gelondongan, dalam bentuk mentah, tapi kita sudah bisa mengirim dan menjual keluar dalam bentuk barang jadi. Tentunya nilai tambahnya juga berlipat-lipat. Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan PT Kencana Hijau Bina Lestari berupa masker dan alat pelindung diri kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk kepedulian penanganan dampak virus corona atau COVID-19.